Ritzki nih katanya kamu ada pengalaman lucu pernah pakai baju sobek tapi kamunya enggak sadar Iya pingsan apa gimana ya enggak sadar dulu dulu waktu SMP kelas tiga tuh pernah SMP dulu Nah waktu kelas tiga itu dulu ada kayak pasar malam gitu loh berarti malam-malam dong ya Iya dong malam-malam jadi hiburan malam gitu yang ada baling-baling permainan itu waktu itu lagi hebohnya itu jadi pengen nonton itu tapi nggak diizinin sama orangtua jadi lewat dari belakang dan itu dari tempat temen dan ngambil baju enggak taunya dibat di tumpukan baju itu ada bekas kain lab gitu jadi maksudnya kain lab itu bekas disitu ditaruh sobek sobek di belakangnya nah jadi nggak pergi lantan malah sobek disini sama temen-temen SMP yang lain berarti ini akibat kamu berbohong kepada orangtua nah ini lari gitu lantan beli bolong dekat teman itu bajunya bolong katanya gitu bagus serius eh malu langsung lari lewat kuburan dekat rumah itu dekat kuburan karena polongnya disini kenapa mau kamu iya kan enggak ada krokannya sobeknya dimakan tikus gitu loh gitu ya ini bagus untuk sinetron hidayah ya iya 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 ajak soalnya inget berarti dong inget banget parah ini saya juga iya 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 gimana gimana waktu dulu ah deket suka sama cewek lagi PDKT lagi PDKT sama cewek tadi ini aib banget eh terus lagi pacaran nih ceritanya gak disetting dulu nih omongannya biar enak lagi pacaran di danau jadi duduk di pinggir danau rezeki juga ikut kan sama abang sama abang itu aku sakit perut banget aku buang angin ya ampun malu banget sampai keringatan dingin dan itu ngobrol sama mama papa sampai itu itu enggak ngomong lalu banget emang usah malu baru juga PDKT awalnya emang begitu tuh anak muda tuh ya ada kropos ditutupin mau buang apa angin pura-pura ditahan kalau udah nikah 3 tahun pengalamannya gokilun dulu ya tenang dulu juga anda waktu pacaran begitu malu-maluin setahun ya malu-malu maksudnya iya malu-malu kucing awalnya ya udah kesini mah udah malu-malu bagong sebetulnya kita ngetes cewek calon pacar kita itu dengan begitu kalau kita begitu dia senyum itu berarti tapi malu banget ya ampun sakit perut tapi keluarnya dari belakang aneh juga ya waktu itu bunyi apa enggak bunyi tadi dikasih titik kita sampai kaget Astag Allah kalau bunyi itu kalau bunyi biasanya enggak bau tapi kalau yang enggak bunyi kalau tahu bahwa peredam itu peredam iya makanya kalau mau buang angin tuh jangan ditahan jangan lepasin aja nanti juga ngeloyor sendiri ya benar nggak tahu kuningnya dibawah ya ada bunyinya yang bahaya yang ada soalnya kalau ditahan-tahan suka penjendol Ayo bentar